Intro Mari kawan, mari kawan Kita memuji Tuhan Mari kawan, mari kawan Kita memuji Tuhan Bunyikanlah musiknya Bunyikanlah musiknya Lori puji Tuhan Lori puji Tuhan Mari kawan, mari kawan Kita memuji Tuhan Mari kawan, mari kawan Kita memuji Tuhan Bunyikanlah musiknya Bunyikanlah musiknya Lori puji Tuhan Lori puji Tuhan Lori puji Tuhan Mari kawan, mari kawan Kita memuji Tuhan Mari kawan, mari kawan Kita memuji Tuhan Bunyikanlah musiknya Bunyikanlah musiknya Lori puji Tuhan Lori puji Tuhan Lori puji Tuhan Teman-teman, ayo bersama-sama memuji Tuhan Teman-teman, bawa alat musiknya ya Ayo, bawa alat musiknya Kalian lupa tindanya Ayo, bawa alat musiknya Ayo, bawa alat musiknya Ayo, bawa alat musiknya Rompet dan tindanya juga Kita memuji Tuhan Kita memuji Tuhan Lori puji Tuhan Mari kawan, mari kawan kita memuji Tuhan Bunyikanlah gitarnya, bunyikanlah gitarnya Ceng 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 ceng, ceng 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 Mari kawan, mari kawan kita memuji Tuhan Mari kawan, mari kawan kita memuji Tuhan Bunyikanlah trompetnya, bunyikanlah trompetnya Tepet, petet, 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 petet Mari kawan, mari kawan kita memuji Tuhan Mari kawan, mari kawan kita memuji Tuhan Bunyikanlah tendangnya, bunyikanlah tendangnya Tandung ceng ceng ceng, tandung ceng 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 Mari kawan, mari kawan kita memuji Tuhan Mari kawan, mari kawan kita memuji Tuhan Bunyikanlah musiknya, bunyikanlah gitarnya Ceng 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 ceng, ceng 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 Bunyikanlah trompetnya, bunyikanlah tendangnya Tepet, petet, 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 tandung ceng 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 ceng, petet, 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 petet Glori puji Tuhan Shalom teman-teman semua yang dirumah Good morning untuk Jack, Mia dan Joy Good morning Senang ya kita ketemu lagi di badan kita Kalian sehat kan? Sehat dong Kayaknya kok Kalioni gak sehat, kok gak semangat sih? Iya Kalioni lagi gak enak badan Enggak ya, enggak Semang kok? Iya semuanya harus semangat ya Dan untuk teman-teman yang dirumah juga semuanya harus semangat Yuk Coba kita kasih semangat dulu Satu, dua, tiga Semangat! Yeay, terima kasih Nah yang dirumah juga harus semangat seperti Jack, Joy dan juga Mia yang disini ya Nah kita kan sudah kemarin mengikuti ibadah dari Superbook ya Kita senang sekali kita bisa menjumpai teman-teman kembali Dan kita akan datang kepada Tuhan lagi pada pagi hari ini Mari kita pujikan bersama Bapak aku datang padamu Bapak aku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih dan rugangku Yang indah seti yang hari Bapak aku datang padamu Bapak aku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Tak hentinya Mengucapan syukur Atas kebaikanmu Mari kita ulang lagi ya teman-teman Bapak aku datang padamu Naikkan ucapan syukur Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Menguncapan syukur Atas kebaikanmu Atas kebaikanmu Atas kebaikanmu Pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Sore dan malam hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucapan syukur Atas kebaikanmu Atas kebaikanmu Tuhan Yesus Kami bersyukur Kalau pagi hari ini Kembali kami Boleh beribadah Bersama Kami boleh Memuji Tuhan Kami boleh Mendengarkan firman Tuhan Dan juga Mendoakan Untuk persembahan Kami Dan kiranya Tuhan Tuhan Menyucikan Kebaktian kami Dari awal Hingga akhir Dan kami Juga berdoa Untuk Anak-anak Yang akan Menghadapi Tes Di awal Bulan Maret Nanti Kiranya Mereka Boleh tetap Jujur Dalam Mengejakan Mereka Boleh berusaha Dan juga Menyiapkan Yang terbaik Supaya Memperoleh Hasil yang Baik juga Dan juga Tak lupa Mereka Untuk mengandalkan Tuhan selalu Di dalam kehidupan Mereka Tuhan juga Berkati Pertumbuhan Iman Dan juga Fisik Anak-anak Yang masih Belum Bersekolah Dan kami Juga rindu Tuhan menjama Kami satu Persatu Tuhan Inilah doa kami Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Amin Maaf nih Kakak Leoni Tadi ngomong Anak-anak Tes Kapan? Besok Awal Maret Ya Infonya Tadi Soalnya Saya kayak Dengarnya Kak Leoni Ngomongnya Awal Januari Januari kan Udah kelewat Jadi Kita yang Belum sekolah Juga bisa Mendoakan Jack juga Mau tes Semangat Semangat Kalian Sudah lama Sekali Tidak ketemu Teman-teman Kita Ibadah Secara langsung Sudah Sudah Teman-teman 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 Yang dari KAG Terus nanti Joy Dan juga Mia Harus Tidak boleh Samaan Ya Oke Oke Siap Jack dulu Mia dan Joy Loh Tiga Yang Yang kecil-kecil apa yang gede Sembarang deh Yang Jack Biasanya Deketnya sama siapa Boleh Jack tau Jack tau Ada siapa Yang jauh Namanya Blessing Oh Blessing Terus Yang kecil Yang suka joget Namanya Ivo Oh Ivo Iya Ivo Kak Leoni kenal Iya kenal Ya Jack juga kenal Iya Satu lagi Satu lagi Yang cowok Yang agak Agak Endut Oh Iya Ada siapa Tidak boleh bilang Endut ya Yang sehat Namanya Jefferson Oh Jefferson Iya Betul ya Nah Kalau Joy Siapa nih Yang Joy masih ingat Ada siapa Lauren Siapa Lauren Oh Lauren Terus ada siapa lagi Abraham 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 Terus ada siapa lagi Kenci Kenci Oke Lolos ya Joy bisa ya Sekarang Mia yang terakhir Ayo Mia 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 Ayo Ayo Temangat Mia ini kan suaranya pelan banget Ya Kita dengerin Yang anak kelas besar Naomi Naomi Terus Lalu Siapa ya Ayo 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 Mia 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 Benar Cek Benar Cek Sabar Ya Cowok Kelas besar Orlando Ada kan Orlando Kak Leoni masih ingat itu Terus siapa lagi Kalau yang kecil Namanya Ayo Mia 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 Axel Axel Oh iya Betul Oh iya Axel Semuanya berhasil ya Kak Leoni kasih challenge Sekarang Jack kasih challenge untuk Kak Leoni Sebutkan lima anak Lima anak ya Oke Satu Dua Tiga Ayo Ada Justin Ini Jack semangat banget Ada Justin Justin Yeay Terus ada Jeremiah Jeremiah Yeay Terus yang cewek Kayla Kayla Terus ada lagi Gerard ya Kakaknya Ya Ya Dan satu lagi Siapa ya Kak Leoni Ya Banyak Kenapa Banyak anaknya Iya banyak sekali Satu lagi Siapa ya Bento Celum Yeay Ada celum Ini Kak Leoni kasih challenge Kenapa Kak Leoni yang kena sendiri ya Biasa Gitu ya Kita kan juga sama-sama ngapes Iya Nah Kalian yang di rumah Sampai lupa ya Untuk teman-temannya yang di sekolah minggu Siapa aja Terus guru-gurunya Kalau di jalan Gak sengaja ketemu Jangan lupa untuk di Sapa Ya Ya Oke Tapi Emang Kak Leoni masih ingat Nama-nama guru-guru KG Ya ingat dong Tapi anak-anak di rumah Kayaknya lupa tuh Nanti kita kepan-kepan cek ya Oke Nanti di grup pemuritan Bisa di challenge ya Nanti menyebutkan beberapa nama guru Yang ada di KAG Oke Kalau cek siap kan Siap dong Nih ya Joy Siap Iya Nah Kita mau nyanyikan lagi ya Sebuah lagu Dengan judul Kamu namanya siapa Jadi Walaupun teman kita banyak Nanti mungkin kalau kita udah ibadah Secara langsung Ada teman-teman yang baru Nah Kita bisa berkenalan Dan yang lebih penting Gak hanya Namanya siapa Rumahnya di mana Terus Cakep apa enggak Tapi yang penting Cakep Cakep Ya yang penting harus ada Tuhan Tuhan Yesus Nah kita pujikan ini ya Kamu namanya siapa Cek Kamu namanya siapa Cek Kamu rumahnya di mana Cepara Kamu cakep atau tidak Cakep dong Kamu kaya atau tidak Aku tidak peduli kamu cakep atau tidak Yang ku tahu Tuhan Yesus Sayang Kamu Aku tidak peduli kamu kaya atau tidak Yang ku tahu Tuhan Yesus Sayang Kamu Kamu namanya siapa Cek Rumahnya di mana Terus Kamu Cek Kamu Cek Kaya atau tidak Kaya Aku Tidak peduli kamu cakep atau tidak Yang ku tahu Tuhan Yesus Sayang Kamu Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak Yang ku tahu Tuhan Yesus Sayang Kamu Tidak peduli kamu cakep atau tidak Yang ku tahu Tuhan Yesus Sayang Kamu Tidak peduli kamu kaya atau tidak Yang ku tahu Tuhan Yesus Sayang Kamu Ya Ya Kak Ya Tadi waktu gini kan Kamu rumahnya di mana Terus Joy jawab gini Kuburan Iya Iya Beneran Joy kamu jawab itu Iya Iya Tadi Mia bilang gini Kamu rumahnya di mana Lapangan Maksudnya mungkin dekat kuburan sama dekat lapangan Cek Enggak Itu ya Iya Tadi Iya Tadi Iya Iya Coba ulangi Kamu rumahnya di mana Di mana Di mana Dia juga jawabnya Jepara, mungkin Cek salah ini ya denger karena Joy sama Mia suaranya kecil gitu ya. Ayo doang Mia sama Jepara. Kalian nih, Kalian nih, Jek itu suara keras. Ya, tadi aku bilangnya gini, kamu rumahnya dimana? Jakarta. Waduh, jauh. Jakarta banjir. Terus pindah Jepara ya Cek ya? Pindah Jepara. Oke, oke. Tapi, tapi, tapi Joy sama Mia pinter loh. Ini anak baik loh. Mereka suaranya halus, mereka baik. Kadang-kadang, meskipun suka dijahilin sama Jek, mereka sabar. Tepuk tangan untuk Mia dan Joy. Kak Rony, Kak Rony. Iya. Tumpet ya. Jek itu baik, suka pemoci. Loh, Jek dari dulu baik. Jek dari dulu dewasa. Iya lah, Jek jadi teladan ya Jek ya? Iya dong. Kalau nyanyi paling keras banget ya. Iya. Dan yang di rumah juga jangan kalah ya sama suara Jek. Dan disini kan walaupun Mia sama Joy, ada suaranya pelan tapi tetap semangat lah ya. Semangat. Mereka, mereka cemungut. Cemungut. Kak. Iya. Apa Mia? Semut. Semungut. 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 Iya. Tuh kan. Orang bilang cemungut, ngomongnya cemut. Iya. Iya. Lanjut. Oke lanjut ya. Kita mau ingetin teman-teman semua ya untuk mengambil renungan ya. Di mana Joy? Di toko Saryutami. Iya. Lupa sayang. Itu di dekat rumahnya Joy ya? Iya. Iya. Iya, jangan lupa anak-anak untuk mengambil renungan. Kan ini mau ganti lagi ya bulannya dan sudah disiapkan. Jadi langsung aja diingatkan orang tuanya. Kak. Untuk mengambil. Kali Ani, Kali Ani. Iya. Itu ada yang masih belum ambil. Nah iya sayang sekali ya kalau enggak diambil ya. Kak. Itu dibeli loh. Iya padahal dibeli dan kita tuh sudah diberkati sekali. Kita hanya cukup mengambil dan membacanya ya. Iya. Tapi kalau enggak diambil kan sayang banget gitu. Ya Jack. Mungkin mereka selama ini buku renungannya untuk merenung. Bukan untuk dibaca. Gitu iya. Jadi enggak ngikuti setiap hari kan kayak biasanya kalau kita mengikuti setiap hari kan. Oh ya besok apa ya, besok apa ya. Iya. Sayang ya Kak. Iya sayang sekali. Jadi ya anak-anak kita mengingatkan kembali supaya enggak hanya setelah diambil disimpan. Tapi juga harus dibaca setiap hari ya. Walaupun di grup pemuritan mungkin guru-guru mengirimkan renungan. Ada yang enggak setiap hari. Tapi tetap renungan setiap hari ini kalian baca. Oke. Oke. Dan itu ya selimut. Jangan lupa. Karena kita dalam misi apa ini? Kehangatan cinta. Ya betul sekali ya masih di bulan Februari ini bulan cinta. Oh ini minggu terakhir. Berarti sudah selesai. Harusnya sudah dikumpulkan. Iya. Kalau yang mau nyusu masih bisa ya Jack ya. Masih bisa. Enggak harus selimut. Bisa juga handuk. Iya. Kak, kasihan loh. Kan mereka yang kena kemanjiran itu enggak punya handuk. Kadang-kadang mereka kedinginan loh. Jack-Jack kasih dua-duanya. Kasih handuk, kasih selimut. Wah mantap sekali ya Jack ya. Iya, iya. Nah Mia, Mia. Jack kan kak. Mia sudah kumpulin belum selimutnya? Mia kumpulin selimut aja. Eh Mia ngasihnya enggak selimut, sarung. Jack ini ada aja ya. Kak Ari-Aning, Jack itu kemarin gumpul kek. Gumpul kek. Gumpul kek. Oh iya selimut. Iya dia bilang selimut sama handuk coy. Nah kalau kumpulin kemana ya Mia ya? Waktu itu Jack ngantarnya ke toko sari utami. Terus dibungkus, terus dikasih nama. Bungkusnya pakai plastik aja? Iya pakai plastik aja. Oke, enggak apa-apa ya. Jangan lupa untuk dikasih namanya. Tapi enggak boleh yang robek-robek dan bau pesing. Iya lah ya kan. Kalau memberi harus yang terbaik. Dikasih pengherum kak. Iya enggak gitu juga lah ya coy ya. Nanti pokoknya mau yang bekas atau yang baru semua boleh ya. Yang penting masih layak untuk kalau kita memberikan ya kita yang terbaik lah seperti itu. Dan kalau kita memberi kita juga diberkati. Karena kita memberkati. Iya kan kak? Amin. Amin ya. Ngomong-ngomong soal berkat. Kita juga sudah banyak sekali diberkati oleh Tuhan ya. Sepanjang hari dari kita bayi sampai kita sekarang ini tuh banyak sekali berkat Tuhan. Dan jangan lupa untuk teman-teman memberi persembahan ya. Sebagai bagian kita tugas kita supaya pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan semakin disebarkan ya. Enggak hanya di sini aja gitu. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke anak-anak. Sebelum kita. Kalau ini persembahan dimasukkan kemana? Oh iya persembahannya kemana Coy? Di ember. Enggak lah ya. Ini Cik dari tadi ini kayak kelebihan. Ini Cik kalau ngomong sekarang kelambatan. Cik jadi gemes. Kelambatan. Iya jadi kayak telat gitu. Enggak apa-apa ya. Oke Coy kalau mau kasih persembahan gimana dong teman-teman? Dimasukkan ke kotak persembahan depan kantor TU. Oke. Siap dari jam kerja. Ya jangan lupa ya. Terus kalau yang enggak mau repot bisa apa ya? Dimasukkan ke rekening di bawah ini. Oh masuknya Coy itu ditransfer ya ke rekening di bawah ini. Dia salah soalnya sering masukkan ke kantor pos. Oke anak-anak kita akan melanjutkan lagi dengan pujian kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi ya. Mari kita pujikan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang, sayang semua. Lagi ya. Yesus sayang semua. semua? Semua semua, semua. semua, semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang Jokok. Sayang Jokok! Sayang papa. Sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang, sayang semua Kenapa ini ya? Terlalu semangat Terlalu semangat Ya oke kita akan mendengarkan firman Tuhan Kita persilahkan Bu Dewi ya Satu, dua, tiga Silahkan Bu Dewi, kami tunggu Ya selamat pagi anak-anak Hari ini kita sudah memuji-muji Tuhan Capek apa enggak? Enggak capek dong ya kalau memuji Tuhan selalu semangat Oh ya kita juga sudah mempersiapkan persembahan kan Jadi anak-anak tetap setia membawa persembahannya Sekarang saatnya kita teduhkan hati Kita mau dengar firman Tuhan Semua dalam sikap yang baik Alkitabnya sudah siap? Baik kita akan berdoa ya Bu Dewi akan pimpin kita di dalam doa Anak-anak mengikutinya dari rumah masing-masing Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah memuji-muji Tuhan Saatnya Tuhan kami membuka hati Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Jadikanlah hati kami Seperti tanah yang subur Supaya benih firman itu bertumbuh dan berbuah Di dalam kehidupan kami Kami serahkan waktu ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ya Anak-anak semangat dong Tetap ceria Jangan ngantuk Jangan sambil tiduran Kalau dengar firman ya Nah anak-anak Bu Dewi punya kisah Tentang seorang putri Bernama Makwete Putri Makwete ini Sebetulnya putri yang cantik Dia seorang anak ratu dan raja Di sebuah kerajaan Tapi ada hal yang tidak disukai dari ratu Makwete Apa itu? Sifatnya yang pemarah Hampir setiap hari Ratu Makwete selalu marah Dia selalu marah-marah Bahkan untuk urusan yang kecil Pelayan-pelayan di kerajaan itu Kadang-kadang menjadi sangat kesal kepada putri Makwete Segala sesuatu yang dilakukan Pasti disalahkan oleh ratu Makwete Sampai setiap hari Kadang-kadang pelayan-pelayan Ketika tidak ada ratu Makwete Mereka menilukan gaya ratu Makwete Ketika marah Gitu-gitu ya marah-marah Nah Satu kali dia berteriak-teriak dari kamarnya Woy Siapa yang ambil handukku disini? Padahal handuknya ada di dekatnya Lalu pelayannya bilang Kan ada disana putri Oh iya Berarti kamu kan yang menyembunyikan Segala sesuatu Dia tidak boleh salah Tetapi orang lain yang salah Ketika dia berjalan-jalan di kebun Dia melihat ada tukang kebunnya itu duduk-duduk Lalu dia bilang gini Hei pak bun Kenapa kamu marah-marah Kenapa kamu malas-malesan tukang kebun? Dia marah-marah Lalu tukang kebunnya bilang Putri hari ini saya tidak enak badan Saya mau izin pulang kampung Pulang kampung? Enak aja Kamu dibayar Tapi enak-enak kan saja mau pulang kampung Lalu pak kebun itu minta izin kepada raja Dan raja mengizinkan Wah putri maku itu marah-marah Kenapa sih? Kok diizinkan? Dia itu pura-pura saja sakit Supaya tidak bekerja Lalu ketika tukang kebun itu pergi pulang kampung Dia meninggalkan istana Dan dua hari kemudian Ada seorang pemuda berpakaian lusuh dan kotor Dia melamar bekerja untuk menjadi tukang kebun di sana Lalu putri makuete lihat penampilan ini Hei dasar laki-laki dekil Mau kerja di sini? Emang kamu bisa? Bisa Tuhan putri Lalu dia bilang Coba aja kamu kerja Lalu Si putra yang dekil itu Mulai memikirkan apa yang harus saya kerjakan Oh Dia menggunting-gunting pohon-pohon di taman itu Membentuknya menjadi binatang Membentuknya menjadi bentuk bunga Dan yang lebih aneh lagi Dia membentuk satu pohon Itu persis wajahnya putri Yang sedang cemburu Lalu Tuhan putri marah Hei tukang kebun jelek Ngapain kamu buat wajahku seperti itu? Kamu buat wajahku jelek sekali Lalu tukang kebun itu katakan begini Tuhan putri marah ya Iya aku marah Begitu dia manyun mulutnya Tiba-tiba enggak bisa kembali Mulutnya manyun terus Aduh Gimana ini? Kok jadi jelek? Hei kamu kan penyebabnya Dia melotot Dia marah sekali melotot Matanya gede Tiba-tiba matanya enggak bisa kembali Mulutnya manyun Matanya melotot Terus Tuhan putri bingung Terus Pria tadi Tukang kebun yang masih muda dan baru itu Bilang Tuhan putri jangan marah Kamu ini Dia tunjuk-tunjuk wajah laki-laki itu Dan seketika itu tangannya terus begini Tidak bisa kembali Tangannya menunjuk-nunjuk Matanya melotot Dan kemudian mulutnya manyun Jadi jelek sekali wajah Tuhan putri Akhirnya dia berlali ke kamar Dia ngaca Kok wajahku jadi jelek gini? Apa yang membuat jadi begini? Lalu beberapa hari Dia mengurung diri di kamar Tetapi Suatu pagi Dia ingin keluar Dia mencari tukang kebun yang baru itu Lalu tukang kebun itu katakan Tuhan putri mencari saya Kamu GR Aku enggak mencari kamu Lalu Eh Tuhan putri marah ya Kalau Tuhan putri marah Maka nanti akan ada kejadian yang lebih Lebih menyedihkan lagi Jadi kalau Tuhan putri marah Tuhan putri cabut-cabut aja rumput itu Lalu dia daripada marah Dia cabut-cabut rumputnya Oh dia cabut-cabut Dia mau marah dicabut lagi rumputnya Akhirnya dia bekerja Banyak sekali rumput-rumput yang tercabut Begitu setiap hari Ketika dia mau marah kepada pelayan Ketika dia mau marah kepada tukang kebun Dia berusaha bekerja Dia nyapu Dia alihkan kemarahannya dengan bekerja Dan sejak hari itu Nah putri makuete Tidak marah Dia berusaha mengendalikan dirinya Lalu dia bertemu dengan tukang kebun itu Lihat sekarang Tanganku menjadi kasar Nih Lalu Tukang kebun itu Tersenyum Tidak apa-apa Tuhan putri Lebih baik Tangan yang kasar Tetapi bekerja keras Daripada tangan yang halus Tapi penuh dengan kemalasan dan kemarahan Begitu ya Mulai hari itu Tuhan putri makuete Menjadi putri yang bekerja Tiap hari dia bekerja Dia tidak lagi marah-marah Karena takut Kalau dia marah-marah Bagian-bagian tubuhnya tidak bisa kembali Nanti mulutnya jadi manyun Matanya melotot Tangannya begini terus menunjuk-nunjuk Lalu Si pemuda tukang kebun tadi berkata begini Tuhan putri itu tidak akan lama Bisa kok akan kembali pulih Asal Tuhan putri benar-benar melupakan Kemarahan Tuhan putri Dan benar Sebulan berlalu Wajah Tuhan putri kembali pulih Wajahnya tersenyum Dan pagi-pagi sekali Tukang kebun yang muda itu Sudah membuat Bentuk tanaman wajah Tuhan putri yang tersenyum Dia heran Wah bagus sekali ya Ketika tanaman itu tersenyum Dan itu wajahku Benar Tuhan putri Ketika kau marah Kau tidak suka kan melihat wajahmu yang jelek Jadi mulai hari ini jangan marah-marah lagi Baiklah aku akan merubah sikapku Mulai hari itu Tuhan putri berubah sikapnya Dia tidak lagi berani marah-marah Dia takut sekali kalau marah-marah Dia bekerja dengan rajin Satu kali ada pengumuman Bahwa di sebuah kerajaan Diadakan pesta dansa Untuk semua putri-putri kerajaan Lalu putri makuete bilang kepada ayahnya Aku tidak mau ikut pesta dansa itu Kenapa? Karena tanganku kasar Dan wajahku mulai menghitam Karena kena sinar matahari Oh lalu raja bilang Tidak apa-apa putriku Kamu tetap terlihat cantik Dan akhirnya dia mau pergi ke pesta dansa itu Apa yang dilakukannya Dia segera memakai sarung tangan Supaya pangeran-pangeran yang hadir Tidak tahu ketika nanti dia ajak dansa Tidak tahu kalau tangannya kasar Nah ketika pangeran dari kerajaan itu Turun dari tangga Wow semua gadis-gadis yang ada di sana Anak-anak dari kerajaan-kerajaan yang berkumpul Heran Wow tampan sekali pangerannya Pasti dia mau berdansa denganku Pasti dengan aku Pasti dengan aku Lalu putri makuete hanya tertunduk Aku pasti tidak dipilih Karena aku hitam Dan tanganku kasar Lalu protokol acara mengumumkan Semua putri yang akan berdansa dengan pangeran Harus melepas sarung tangannya Aduh Tidak mungkin ada harapan Tanganku paling kasar Lalu dia tidak lepaskan sarung tangannya Dia sembunyi Semua putri melepas sarung tangannya Wow tangannya halus Kukunya warna-warni lentik sekali Lalu pangeran melewati satu-satu Tiba-tiba dia berdiri di depan putri makuete Dia bilang ulurkan tanganmu Enggak Aku gak mau Ulurkan tanganmu Aku malu Tanganku kasar Lalu pangeran bilang Tidak apa ulurkan saja Begitu dia buka sarung tangannya Wah semua putri yang ada di istana tertawa Lihat ada putri yang aneh Putri raja tangannya kasar Penuh luka Jelek sekali Lalu dia terdiam Dia mau menangis Terus dia katakan Dengar semua Aku punya teman seorang tukang kebun yang mengatakan Meskipun tanganku kasar Tapi aku seorang perempuan yang bekerja Aku akan bekerja untuk rakyatku Aku akan berbuat baik untuk rakyatku Karena ketika tanganku kasar Aku merasakan inilah pekerjaan koki Inilah pekerjaan tukang kebun Inilah pekerjaan pelayan di istana Dan aku sudah merasakannya Lalu semua orang-orang yang ada di istana itu diam Lalu dengan emosi Dia mulai mau meninggalkan pesta itu Tetapi Tangan pangeran memegangnya Dia mengatakan Putri marah ya Wah Waktu dia mendengar suara itu Dia hafal betul Itu adalah suara Tukang kebun yang bekerja di tempatnya Tapi dia jadi bingung Lah Kamu kok disini Ya Akulah pangeran Noel Hah Kamu pangeran Ya Sudikah engkau berdansa denganku Tentu saja Wah Semua mata putri tertuju pada mereka Ternyata Putri makwete dipilih Menjadi putri Teman berdansa pangeran Pangeran Di malam itu Dan semua orang menyaksikannya Malam itu juga Pangeran Noel Malamar putri makwete Dan mereka hidup bahagia Karena apa Karena putri makwete sudah berubah Tidak lagi menjadi putri pemarah Tidak lagi menjadi putri yang kasar Dia sudah berubah menjadi putri yang baik hati Nah anak-anak Ternyata Kemarahan itu Tidak menyenangkan ya Siapa disini yang senang berteman Dengan orang yang suka marah-marah Ada? Enggak ada Siapa disini anak-anak yang suka marah Hari-harinya marah Terus marah aja Ada aja yang disalahkan Ada? Nah kalau kita jadi anak yang sering marah Apa yang terjadi? Kan kita hilang suka cita kan Dan kalau marah itu bikin cepat tua Kalau mama papanya masih sering marah-marah Kasih tahu Nanti papa mama jadi cepat tua loh Kulitnya jadi keriput loh Gitu ya Jadi Tidak ada yang menyenangkan kalau kita marah Di dalam Alkitab yang kita baca Bercerita tentang bagaimana sebuah kemarahan Menjadi hal yang sangat Sangat Membahayakan Yuk kita buka dalam kejadian empat Tentang aku dan saudaraku Nah ini adalah kisah dua orang bersaudara Tetapi satu hal terjadi karena sebuah kemarahan Serem deh Apa akibatnya kalau kita jadi marah ya Kejadian pasal empat Buka Alkitabnya Kita baca tentang kisah Kain dan Habel Nanti anak-anak baca Baik-baik di rumah bagian ini Budewi hanya akan membaca beberapa bagian saja Kita baca ya di dalam ayat yang keempat Ayat satu Kemudian manusia itu bersetubuh dengan hawa istrinya Dan mengandunglah perempuan itu Lalu melahirkan kain Maka kata perempuan itu Aku telah mendapat seorang anak laki-laki Dengan pertolongan Tuhan Ingat ayat satu pasal empat menjelaskan Hawa melahirkan seorang anak laki-laki Diberi nama kain Yang artinya Aku Apa tadi artinya Aku telah mendapat seorang anak laki-laki Dengan pertolongan Tuhan Ayat dua Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik kain Dan Habel menjadi gembala kambing domba Kain menjadi petani Kita lihat Dalam bagian ini dijelaskan bahwa Hawa melahirkan dua anak Laki-laki yang pertama kain Yang kedua Habel Nah anak-anak Setelah peristiwa yang kita dengar dua minggu lalu Yang diceritakan oleh Bu Har Anak-anak masih ingat ya Gara-gara dosa Harusnya mereka senang-senang di Taman Eden Mereka hidup berkelimpahan Mereka hidup dengan senang Mau kesini Wah makan buah Ada Mau kesini Main sama binatang Banyak binatang hidup mereka tenang dan damai Tapi gara-gara dosa Gara-gara dosa Dan itu Alkitab menjelaskan dalam pasal empat Hawa dan Adam berstubuh Dan kemudian mereka melahirkan seorang anak laki-laki Yang pertama namanya kain Wah gampang ya ngingatnya Bukan kain ini ya namanya kain Yang arti namanya adalah Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan Meskipun mereka berdosa Mereka diusir dari Taman Eden Tapi Tuhan tetap memperhatikan hidup mereka Buktinya Tuhan mengizinkan Hawa Melahirkan keturunan Dan diberi nama kain Dia mengetahui Dia menyadari bahwa ini adalah anak laki-laki yang didapat karena pertolongan Tuhan Bukan hanya kain Tapi dia juga dapat anak lagi namanya Habel Nah anak-anak bisa lihat di gambar Ini adalah Adam dan Hawa Dan dua anaknya yang bernama kain dan Habel Kedua anak ini punya hobi yang berbeda Punya pekerjaan yang berbeda Coba baca Alkitabnya Kain pekerjaannya apa? Kain pekerjaannya sebagai petani Sedangkan Habel adik kain Dia bekerja menjadi gembala, kambing dan domba Coba kita lihat Mereka bekerja senang sekali ya Kain bertani Wah menanam sayur, menanam buah Sedangkan Habel dia menjaga kambing dan domba Wah dombanya banyak sekali Gendut-gendut dombanya Nah mereka bekerja dengan rajin Wah mereka anak-anak yang baik Mereka mau membantu orang tua Sampai satu kali mereka bersama-sama Ingin mempersembahkan hasil Dari semua jerilah mereka Atau hasil panen mereka kepada Tuhan Nah lalu kain menyiapkan persembahannya Dia mencari buah-buahan dan sayurannya Dan dipersembahkan kepada Tuhan Habel juga Habel mencari domba yang baik Kemudian kambing Lalu dia mempersembahkan kepada Tuhan Tapi apa yang terjadi Dikatakan di dalam Alkitab Bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habel Tuhan mengindahkan persembahan Habel Nah anak-anak dalam bagian ini kita melihat Bahwa inilah yang menjadi awal kemarahan kain Dia menjadi marah, dia menjadi tersinggung Dia marah kepada Tuhan Karena persembahan Habel diindahkannya Sedangkan persembahannya tidak Tapi hari itu Tuhan ingatkan Kain kenapa kamu menjadi marah Kenapa mukamu jadi muram Kenapa hatimu jadi panas Tuhan sudah ingatkan loh Ingat kalau engkau marah Dosa sudah mengintip di depan pintu Tapi kita lihat dalam bagian ini Lihat mukanya kain Marah sekali Aku gak suka kejadian ini Aku gak suka dengan Habel Dia marah sekali karena persembahan itu Padahal Tuhan ingatkan jangan marah Kain hati-hati loh Dosa sudah menggoda engkau Dosa akan menjatuhkan engkau Tapi akhirnya kain berencana Ketika dia melihat Habel Dia katakan kepada Habel Dik kita ke padang yuk Ngapain kak Ayolah kita ke padang yuk Lalu ketika mereka berjalan Semakin jauh ke dekat padang rumput Atau ke tempat yang sepi Dia mulai mencari rencana Apa yang dilakukan Kain yang sudah penuh dengan kemarahan Dia yang hatinya sudah mulai panas Dia yang sudah mulai jengkel sekali Dia memukul adiknya Dan kemudian Adiknya langsung Gak bisa bernafas lagi Adiknya disakiti sampai mati Aduh Kasian sekali ya Itu karena emosi Karena marah Akhirnya dia menghilangkan nyawa adiknya Lalu Terdengar suara Tuhan Kain Dimana adikmu Emangnya aku jaga adikku Aku kan bukan penjaga adikku Hei ingat Tuhan tahu Apa yang kamu lakukan Darah adikmu berteriak kepadaku Wah Kain takut sekali Dan Tuhan Menghukum kain Dia diusir jauh Dia harus bekerja keras Nah anak-anak Dari kisah ini kita belajar Aku dan saudaraku Siapa disini yang punya saudara angkat tangan Punya kakak Atau punya adik Nah Apa yang harusnya kita lakukan Terhadap saudara kita Coba Coba jawab Menyayangi Apa lagi Menjaga Apa lagi Harus apa Saling apa Saling mendukung Jadi Pada bagian ini Seharusnya Itulah yang dilakukan oleh Kain Sebagai seorang abang Sebagai seorang kakak Dia harus jaga adiknya Dia harusnya senang Kalau persembahan adiknya Diindahkan oleh Tuhan Dia harusnya ikut senang Nah anak-anak Kalau saudara kita berhasil Kita harus bangga Kalau saudara kita dapat ranking Kita juga harus ikut senang Kita harus termotivasi Besok saya juga harus dapat ranking Jangan iri hati Apalagi Marah Ingat Ketika kita marah Ketika kita emosi Ketika hati kita menjadi panas Iblis Sudah siap-siap Menunggu kita Untuk melakukan Sebuah dosa Yang lebih Membahayakan Nah anak-anak Ketika Tuhan Mengingatkan Kain Itu sebetulnya Ada waktu Untuk Kain Bisa merubah Semua sikapnya Tetapi Dia memilih Dengan kemarahannya Dia melampiaskan Semuanya itu Dan dia Membunuh Dan Menghabisi Nyawa adiknya Hari ini Mari kita belajar Sama-sama Sebagai anak Tuhan Mari kita jadikan Saudara kita Kita jadikan dia Seorang saudara Yang sepenanggungan Dan merasakan Apa yang mereka rasakan Kalau saudara kita sakit Kita merasakan sakit Kalau saudara kita senang Kita merasakan senang Sebagai saudara Kita harus Menyayangi Persembahan korban Berakhir dengan Korban darah Persembahan korban Yang disampaikan Kepada Tuhan Berakhir dengan Korban Pembunuhan Yang menewaskan Saudara kandung Saudara kandung loh Anak-anak tahu Saudara kandung Ayahnya dan ibunya itu sama Nah Kain Dan Habel Punya ayah dan ibu yang sama Yaitu Adam dan Hawa Wah betapa sedihnya Hati Tuhan Bisa bayangkan Betapa sedihnya Hati Adam dan Hawa Ketika tahu bahwa Anak yang dia sayangi Telah mati Waduh Apalagi itu dilakukan Oleh saudara kandungnya sendiri Nah anak-anak Udah ibu kasih tahu Kalian Ingat Jaga hati Jangan sampai Emosi Atau kemarahan Membuat kita Salah mengambil Keputusan Anak-anak Bisa saja kan Kita mengalami Yang namanya marah Bisa saja kan Sesuatu terjadi Membuat kita marah Tapi ingat Ketika kita marah Jangan sampai Iblis Membuat Kita Berdosa Dan melakukan Hal yang tidak Baik Mari kita belajar Dari kehidupan Kain dan Habel Apapun yang hari ini Membuat anak-anak Marah Ingat Langsung datang kepada Tuhan Tuhan tolong Supaya saya tidak Marah Tuhan kuatkan hati saya Tuhan tolong saya Supaya saya bersuka Cita lagi Dan kalau anak-anak Juga melihat Saudaranya marah Kalian harus doakan Kasih tahu Jangan marah Nanti kalau marah Iblis senang Tapi Tuhan sedih Kalau mama papanya Murai marah Kasih tahu Mapa jangan marah Itu tandanya Mama membuat Iblis senang Tapi kalau kita Menjadi anak yang Bersuka cita Siapa yang senang Tuhan Yesus Anak-anak Mari kita semua Bersuka cita Buang kemarahan Jangan lagi membenci Jangan iri hati Apapun yang Saudara kita alami Ikutlah mengalaminya Kalau dia bahagia Kita bahagia Kalau dia sakit Mari kita rasakan Kita juga ikut sakit Dan kita harus Saling mendukung Sesama saudara Harus saling menyayangi Sesama saudara Harus saling mendukung Sesama saudara Harus saling menguatkan Kita semua saudara Di dalam Tuhan Apalagi saudara kandung Jadi Isilah hidupmu Dengan kehidupan Yang penuh dengan makna Karena kita semua Anak-anak Tuhan Yuk kita sama-sama Anak-anak Tahu lagu Rukun Cinta Coba ada tim musiknya Kita mau nyanyi Sama-sama lagu ini Rukun Cinta Satu sama lain Itulah maunya Tuhan Ingat ya Firman Tuhan Mengingatkan Di dalam Masmus 133 Dimana ada kerukunan Berkat Tuhan Diperintahkan ke sana Jadi kita harus Hidup rukun Kita harus hidup Menyayangi Satu dengan yang lain Yuk kita nyanyi Sama-sama Rukun Cinta Satu sama lain Itulah maunya Tuhan Rendah hati Rendah hati Serta ramah tamah Itulah maunya Tuhan Tunjukkan Tunjukkan Tuhan minta buktinya Tunjukkan Saksikan Tuhan minta buktinya Yes Ingat ya Tunjukkan dan saksikanlah Kehidupan yang penuh Dengan hidup rukun Dan saling cinta Tuhan Yesus memberkati Yuk kita berdoa Sama-sama Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Untuk firman Tuhan Yang kami dengar hari ini Bagaimana kehidupan kami Seharusnya Bersama saudara kami Kami dan saudara kami Harus saling menyayangi Saling mengasihi Saling menghargai Tidak marah-marah Tidak iri hati Kalau saudara kami berhasil Kami ikut senang Kalau saudara kami susah Kami pun turut Ikut susah Tuhan tolong kami Menjadi anak-anakmu Belajar dari kehidupan Kain dan Habel Supaya kami Senantiasa menjadi Anak-anak yang Tuhan Yang mendengar firmanmu Kami dijauhkan Dari segala kuasa Dan godaan iblis Untuk melakukan kejahatan Tapi kami mau belajar Melakukan kebenaran firman Tuhan Ini doa kami Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Nah terima kasih ya Untuk Budewi Firmannya Semoga anak-anak Itu ya Makin mencintai saudaranya Gak hanya yang kantung Tapi saudara yang seiman Juga Oke Jack Minha Coy Jack gak punya saudara Tapi kan bisa Ini punya teman yang rasa saudara kan Jack Oh iya Jack anak tunggal Tapi Jack mau menyayangi Jack tadi Kasian sama Habel ya Iya Jack janji akan menyayangi Janji Semua ya disayangi Siap 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 Ya tadi Budewi juga bilang Rukun cinta satu sama Sama lain Nah itu maunya Tuhan Jadi gak hanya kita yang Pingin punya banyak teman Tetapi Tuhan juga pingin Supaya kita saling rukun Kalian nih Kalian nih Iya Jack dari ini baik deh Gitu ya Kan dari minggu Iya Kan dari minggu aja Jack kan dari dulu bertobat Jack kan anak cerdas Cuman Sedikit apa Sedikit usil Diakui ya Iya Oke Nah Maaf ya Nah Jack Tadi kan Jack bilang Gak punya saudara kandung ya Gak punya Tapi Jack pernah gak pernah Merasa kesepian gitu Pernah Pernah Iya Nah Kak Leoni punya tips nih Kalau Jack merasa kesepian Jack bisa komunikasi langsung Sama Tuhan Yesus Oh Iya Caranya gimana Caranya gimana Kak Ani Caranya kalian berdoa ya Berdoa Berdoa Kalian Berdoa kepada Tuhan Yesus Tapi kan Jack jarang kesepian Orang Jack rame Oh gitu ya Rame sendiri maksudnya ya Iya Yang suka kesepian Itu biasanya Tuh-tuh Yang ujung Mia Mia pernah gak merasa kesepian Tapi pasti Mia kan orangnya shadow Mia ada kesepian Ada Jack Seperti Jadi Kita Balaupun Aku jadi sayang Alap ya Mia Alap ya Mia Cie Ya Coy Alap ya sekelah minggu Enak deh Ada Jack Ada Ada ini loh Jack Oh maksudnya Joy itu gak kesepian Karena di sekolah minggu Ada Jack sama Mia Mia I love you Mia I love you Joy Semua sayang sama Jack Iya Kak Leon ini juga sayang sama kalian Semua sayang Oke Jadi kalau mungkin Teman-teman Merasa kesepian Kalian ingat Kalian punya Tuhan Yesus Satu sobat yang Selalu setia Menemani kita Amin Ya Kita akan Menyanyikan lagu Satu lagi Sebelum kita akan menutup Kebaktian kita Ya Kita nyanyikan Ada satu sobatku Namanya siapa yang setia Yesus Ya benar Ada satu sobatku Yang setia Yesus Habernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Di waktu aku sendirian Dia selalu menemani hidupku Namanya siapa? Namanya Yesus Namanya Yesus Yes Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Menghibur hatiku Hanya satu soranku yang setia Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Waktuku sendirian Dia selalu menemani diriku Namanya siapa? Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus yang menghibur hatiku Kasakan namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus yang menghibur hatiku Ada satu sobat yang setia yaitu Yesus Dan memberkati setiap kami Biarlah puji-pujian kami Dan firman Tuhan yang kami dengar Membuat kami semakin bertumbuh Di dalam Tuhan Dan akhirnya anak-anakku yang terkasih Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan Dan terimalah berkat Tuhan Kiranya anugerah dari Allah Bapak Pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Persekutuan dan pemeliharaan roh kudus Memberkati kita sekalian Dari hari ini sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Ya ibadah kita sudah selesai ya Ya gak terasa ya Kita udah berpisah lagi Iya nanti kita akan ketemu lagi Minggu depan ya Oke Sampai jumpa ya teman-teman Sampai jumpa lagi Kak Leoni Kak Leoni Ingetin teman-teman Jaga iman dan jaga imun Supaya apa? Aman Amin Ya tetap jaga iman dan imun kita Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa Sampai jumpa